Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk kalian semua dimarapun kalian berada Oke guys pada video kali ini saya mau bikin es timnas jadi untuk es timnas ini modalnya sangat murah sekali cuma butuh uang 10.000 kita udah bisa bikin es timnas untuk kalian yang ingin buka usaha atau jualan es kita kasih tahu caranya bikin es timnas siapa tahu kalian bisa mempraktekannya langsung langsung saja kita ke videonya Oke pertama ini kita harus merebus air ya merebus air ini dikasih gula dan untuk gulanya ini cuma butuh seperempat ya gula putih seperempat aku kasih 7 sendok soalnya ini kan udah aku taruh di wadah guys Jadi aku kasih 7 sendok kalau kalian beli itu gulanya seperempat seperempat jadi pas satu panci kecil ini guys aja kita masukkan gulanya Hai ini sampai mendidih guys ya ini kita tunggu sampai mendidih ini gulanya hai 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 selamat menikmati sambil nunggu airnya gula ini mendidih langsung saja kita pasah buahnya guys ya untuk buahnya ini ada timun dan nanas saja guys dan untuk timunnya ini aku 2 timun dan untuk nanasnya cuma 1 guys ya cuma nanasnya yang besar ini cuma 1 aja itu sudah cukup 2 morong nanti bisa buat 2 morong dan ini langsung kita pasah guys ya ini pasahannya kayak gini langsung saja kita pasah guys kita parut namanya kalau disini namanya parut ini bisa misalnya pasah ya guys ya pasah dulu timurnya ini ini masaku guys orang-orang akan masah ini jadi kayak bintu kayak orang ngeduk ada masai tangannya dulu eh tapi aku kutu hati-hati tenan masah ini guys ini lunyu saat ini landep tenan aku tahu ya naik tanganku gitu ya jadi kayak saya itik ini ini saya ngangeli ujian ini kayak saya itik ini ini masai kangenelan guys oke dipasah ganti pasah nanasnya guys ya nanas ini rodok keras jadi masanya ini rodok netep rodok biaya jadi ini ini kutu hati-hati tenan guys kutu hati-hati tenan ini kutu hati-hati tenan ini ganti timurnya masah ya guys dan ini cara ini masah ya guys ya ini pasahannya ini anak loro ya lubangnya ini loro ini ciliknya gede aku ini kayak gede cilik ya kayak apa-apa sih ini tapi rodok suwi kita lihat ciliknya ini kayak gede ini ini anu nih lubangnya udah meleset tuh wes ini ngelukuin tau deh nih guys meleset kena tangan landep tenan guys jadi ini bener-bener hati-hati tenan kalau parut jendengnya ya guys ya ini jendengnya parut guys naseh langsung kita pasah ya dipasah-pasah sampai entek ya gitu ya nanti kita sampai entek nanaseh dipasah kabeh pokoknya lalu sekaknya dipasah ya kayak dikuang itu nih tengah-tengah ya tengah-tengah ya kan naseh kan ketawa ini ada biji ini ya jadi ini tengah-tengahnya kan wih keras banget jadi lalu sekaknya dipasah ya dibuang ya guys ini semari lah masak ya guys ya jadi ini hasil pasahnya nah ini muntruk ini enak apa ini jendengnya ini muntruk ini enak gelombong-gelombong ini tekan nanase guys yang mau tekan ibuku ini memang ngonolak nanaseh ini enak ini nih gelombong-gelombong ini ini bukannya buah ini gak enak ya bukannya buah ini gimana gitu jadi buah ini gak apa-apa emang sebenernya dan ini air gulanya udah sudah mendidih ya guys sudah mateng langsung kita matikan kompornya es batunya udah siap guys langsung kita masukkan morong guys ya kita masukkan morong ini namanya morong langsung langsung kita kasih air gulanya tadi kalau bisa air gulanya ya setengah atau penuh ya kalau kurang manis ya dipenuhin gak apa-apa guys ini masih panas banget guys ya langsung terus esnya batunya langsung meleleh guys tapi aman ini morongnya kita kasihkan semua guys terus langsung kita campur buahnya buahnya itu dia nanas sama timun ya guys kita kasih secukupnya saja guys guys kita masukkan semua ya gak apa-apa guys nah ini kan wadahnya gak muat kita kasih secukupnya aja langsung kita aduk-aduk guys oh segera tenang guys jadi ini guys simple banget ya cara bikin esnya jadi gak akeh neko-neko maksudnya ini simple banget caranya langsung saja dipraktekan bisa guys guys jadi langsung saja kita tuangkan ke geles guys wuhh mantul tenang segerpol guys guys yuk ini guys ya guys ya mantep tenang wuhh siapa saya pengen monggo merapat guys ya guys ini esnya sederhana di gas ini tak ada geles guys bismillahirrahmanir hmm segerpol enak polo hmm jadi ini cara bikin es timnas ini gampang banget guys guys ya Hai mustimon dan Ren timun nanas Hai air terus karo gula putih seperempat timun nanasiki terserah kalian ya mau berapa biji gitu kalau aku tadi pakai dua timun sama satu nanas terus gulanya seperempat Hai kiwis monotok cara nih gampang banget langsung Hai di prakteknya itu 3w buka puasa Wah mantap guys ya Hai is mungkin segitu dulu video dari saya semoga bermanfaat buat kalian kalau ada perkataan dan kata-kata saya yang ga enak didengar saya mohon maaf sampai ketemu lagi di video saya berikutnya jangan lupa subscribe like share dan komen-komen di kolom komentar di bawah ya bisa tanya-tanya juga Oke sampai ketemu lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh